Ada orang-orang yang bekerja dalam senyap, salah satunya adalah para petugas kebersihan di Embarkasi. Tidak kenal waktu, siang dan malam mereka selalu siap sedia membersihkan kamar para jemaah calon haji yang akan berangkat ke Tanah Suci. Inilah Sularsi yang biasa dimanggil Asih. Ibu tunggal berusia 47 tahun ini bergerak dengan sangat cekatan. Asih dan 50 orang lainnya bekerja sebagai petugas kebersihan di Asrama Haji Embarkasi, Surabaya. Sudah 2 tahun ini, Asih membersihkan ratusan kamar yang digunakan oleh para jemaah calon haji. Kali ini, Asih membersihkan gedung E1 yang berada di zona 4. Gedung 2 lantai dengan 48 kamar ini dikerjakan hanya oleh 2 orang saja, Bu Asih dan Pak Yajid. Mereka akan berbagi tugas, Pak Yajid yang usianya baru menginjak kepal 4, membersihkan kamar secara menyeluruh. Kamar dengan 10 tempat tidur tumpuk ini diganti semua spray dan sarung bantalnya. Setelah itu, seluruh sudut ruangan pun disapu dan dipel. Tidak lupa, kamar mandi pun dibersihkan. Sedangkan Asih, bertugas membereskan ratusan handuk dan spray yang dipakai calon jemaah haji. Gerak cepat, hukumnya wajib di bidang pekerjaan ini. Karena pergantian masuk dan keluarnya jemaah calon haji sangat cepat dan juga jamnya pun tidak menentu. Kita ada kedatangan kloter jam 1 siang, terus pemberangkatannya sekitar jam 1 malam. Nah itu sampai jam 5 pagi. Untuk clean up, kita langsung gerak cepat ke kamar masing-masing dan mengerjakan sesuai SOP dari PT MKB. Jadi secepat mungkin kita clean up untuk mempersiapkan haji selanjutnya untuk masuk kamar. Kecepatan gerak tim haji ini di amini oleh pihak asrama haji Sukolilo. Petugas kebersihan ini bekerja 24 jam penuh dengan sistem 2 kali shift. Teman-teman kalau teman-teman saya akui, kalau teman-teman di UPT ini kerjanya sudah maksimal sekali. Jadi tidak ada apa, dia tantangannya memang kerja harus cepat. Dalam satu penyelesaian satu kamar itu tidak sampai 10 menit. Dia sudah mengganti spray, mengganti handuk, membersihkan kamar mandi, membersihkan lantai. Bagi asis dan kawan-kawan, bekerja di asrama haji ini layaknya doa yang dikabulkan Tuhan. Karena selain mereka melakukan tugas utama mereka, membersihkan kamar para calon haji, melayani para jamlah calon haji ini menjadi kehormatan tersendiri untuk mereka. Ganjar Ucak Sono, Dirin Suwandani, Surabaya, Jawa Timur.